Saya memutuskan operasi karena memang sudah ada pemecahan di dalam ruas-ruas, apa namanya, ruas-ruas lahir saya. Kondisi yang pecah itu, jadi setiap manusia itu kan lahirnya itu kan bentuknya kan ruas-ruas gitu kan. Ada yang namanya, jadi itu ada angkanya, ada C1, C2, C3, C4. Nah saya kenanya di C4 dan C5. Pecahnya itu seperti halnya, kalau kita makan burger, itu tuh kalau kita kepenyet gitu, terus kemudian kan, apa ya, keluar kan, itu daging dan apa-apa lainnya. Keluarnya daging, daging itu menyentuh syarab saya. Jadi pecahnya itu, kemudian kata dokter dianggap sebetulnya tidak berbahaya gitu kan. Bahkan dokternya bilang bahwa itu tidak menyebabkan Mas Handung mati, gitu lah intinya seperti itu. Tapi membuat Mas Handung terganggu aktivitasnya, ya kan, gimana sih rasa sakit, pegel apa segala macam gitu. Ini semua tergantung sama Handung, gitu kan. Nah kalau Handung mau hilang semuanya, ya salah satu jalan adalah operasi. Terapi udah nggak bisa, gitu kan. Mau terapi, semakin diterapi, pasti akan semakin kesentuh-kesentuhnya, semakin beleber nanti malahan gitu kan. Nah alternatif kedua adalah minum obat, ya kan, minum obat painkiller. Tapi minum obat painkiller itu hanya memanage rasa sakit, bukan menghilangkan penyebabnya. Jadi penyebabnya harus dihilangkan dengan cara apa ya, wahannya operasi. Nah sekarang terserah dipilih aja, mau minum obat terus sampai seumur hidup, ya kan, yang mana efeknya ke lambung. Karena setiap kali saya minum painkiller selalu disertai dengan obat lambung, gitu kan. Nah saya jadi ingat, papa saya kena lambung, kena lambungnya, akhirnya kemudian menjadi semakin komplikasi. Karena itu makanya, yaudahlah dok, saya operasi saja, gitu kan. Berat sih, memang iya, berat gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman, mama saya, saya mama saya, terus kemudian mengatakan, oh jangan operasi dong, itu apa, sama aja, modul operasi, ya nggak apa-apa, gitu kan. Memang ini keputusan saya pribadi, bukan keputusan dokter. Dan dokter tuh betul-betul nggak neko-neko, dokter hanya memberikan jalan keluar, mau dipilih apa tidak. Dan kalau dipilih, kita bantu, tapi kalau enggak, yaudah ada obat, gitu. Apakah ada resiko, mas? Terus, kita tahu film ibu dulu ya, kita. Kan tadi udah ada. Perasukannya udah panjang, kan. Tapi maksudnya ketika Mas Anum memilih untuk operasi, ada resiko-resiko tersendiri gitu, mas? Jadi kalau menurut dokter, resikonya hanya 90 persen, sorry, 94 persen itu berhasil. Artinya sembuh, ya kan. Sisanya, ya itu apes aja. Makanya kita berdoa, supaya saya tidak masuk dalam yang apes itu, gitu kan. Tapi memang setelah, apa namanya, setelah operasi, ya ada perbedaan. Resik. Ya sudah tidak, sudah tidak nyeri lagi, sebelum operasi kan di sini nyeri, sayang. Nih, belakang sini sampai ke tangan sini, itu nyeri, gitu kan. Jadi mau dipijet lah, mau di apa, gitu, tetap enggak bisa. Dipijet malah semakin-makin, gitu kan. Karena kan problemnya ada di atas, gitu. Jadi enggak ada. Gejala awalnya apa sih, Mas? Gejala awalnya dan berapa lama? Gejala awalnya karena saya sering ngetik, ya kan. Karena sering ngetik, sering, ya apa, mainan handphone, ya kan. Jadi tiba-tiba langsung kesemutan. Ini penting sekali ya. Ini karena kesemutan. Dan kesemutan ini kemudian membuat saya panik. Ya, kemudian ke dokter. Dan waktu itu dokter sudah menyarankan untuk MRI. Cuma kan mahal. Nah, ini problemnya kan. Karena terbentur ekonomi, gitu kan. Perhitungan, gitu kan. Karena mahal, maka kemudian saya, apa sih sebenarnya, ronsen. Nah, karena ronsen, maka yang dilihat tidak sedetail MRI. Karena ronsen, maka kemudian keputusan-keputusan yang diambil setelah itu adalah keputusan-keputusan yang hasil ronsen. Seperti terapi, apa segala macam. Terus pakai leher, kolar nek, seperti itu, gitu kan. Sembuk, ya sembuk, gitu kan. Jadi enggak sakit, gitu kan. Nah, ketika enggak sakit, kegenitan, olahraga. Olahraganya juga ngaco, gitu kan. Olahraga, olahraganya lagi ngetrend sepeda, beli sepeda. Lagi ngetrend apa namanya, jogging, yoga. Lagi ngetrend yoga, yoga. Yaudah, ketuk-ketuk akhirnya, gitu kan. Jadi kalau mau olahraga, ya kan, pilih salah satu olahraga yang memang lu mampu aja. Kalau misalnya mampu fitness, ya jangan musiman, terus aja, gitu loh. Dan harus ada PT, gitu kan. Kalau misalnya enggak mampu itu, ya pilih olahraga yang ringan. Jogging aja, gitu kan. Yang itu murah kok, gitu kan. Jadi enggak perlu harus, apa namanya, yang wow, seperti itu. Nah, akibat itu, olahraga yang tidak konsisten, itu menambah, 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 menambah. Nah, itu udah sejak kapan sih udah mulai rasa sakit? Mulai ngetik itu udah? Empat tahun. Empat tahun yang lalu, sebetulnya. Empat tahun yang lalu, pada saat saya syuting Habibia Yenung 3. Itu tuh, terus saya udah pakai olahraga. Mulai kerasa sakit banget dua tahun ini pas pandemi itu? Di Jogja Tengah? Itu pas lagi... Enggak ada, enggak sakit. Pada saat pandemi malah enggak. Nah, justru pada saat, empat bulan yang lalu, pada saat kondisi di tubuh saya mengurus, gitu kan. Ya, akibat diet dan juga, apa namanya, olahraga, kok kemudian nongol lagi, ya kan. Tapi, jadi memang ternyata siklusnya seperti itu. Jadi, seolah-olah itu udah sembuh, enggak sakit, tapi ternyata itu hanya manajemen, apa, sakit aja, gitu kan. Sakitnya hilang, seketika, tapi nanti akan tambuh lagi. Seiring dengan pergerakan badan tubuh, apa, tidur yang tidak sesuai dengan jamnya. Paling orang kayak saya, banyak pegadang edit, apa, suka, lebih suka kerja malam dibandingkan kerja siang. Ya, karena kerja siang pasti digangguan anak-anak saya, kan, gitu. Sebenarnya, seperti apa sih kemarin melihat, polisi... Sempat ngeluh, enggak sih? Enggak sih, awalnya sempat panik aja protes, karena kan mikir mau operasi. Pertama, operasi banyak yang bilang, suka banyak yang gagal. Cuma, itu konsep operasi zaman dulu, katanya. Kata dokter yang sekarang, ternyata operasi, 6 jam habis operasi, udah bisa pulang. Cuma, khawatir aja yang namanya operasi, kan. Di sininya tuh, di lehernya harus ada dibuka berapa senti, terus dimasukin bantalan di belakang itu. Jadi, udah gitu bius total, lebih khawatir ke sana. Tapi, Alhamdulillah, pas udah selesai tindakan, kayaknya ini solusi yang paling tepat buat kasus Mas Anung. Sesering apa sih bawalin Mas Anung? Jadi, postur tubuhnya itu dia emang suka agak santai, gitu. Karena mungkin kita tidur sekasur kan suka rame-rame sama anak-anak bisa berenam, gitu kan. Jadi, kadang-kadang Mas Anung tidur tuh kakinya enggak gantung lah, kepalanya bisa. Kalau aku tuh punya standar tidur-tidur tuh harus dibantalan yang bener, kaki semua di kasur apa. Kalau Mas Anung enggak, dia bisa tidur. Dia malah lebih senang tidur di karpet, di sofa, posisinya berantakan. Aku bilang, itu akan ada efeknya suatu saat nanti, gitu. Ternyata bener aja dengan posisi tidur yang enggak bener, bantal yang enggak bener, gitu-gitu. Itu jadi penumpukan ada satu saat akhirnya terpicu begini. Jadi, pelajaran juga enggak sih dan lebih merubah pola? Bener, buat anak-anak juga sekarang main handphone, laptop. Kan kadang-kadang suka santai anak nulis di bawah, di lantai. Kan waktu online school, kita semua enggak siapnya namanya meja belajar. Anak-anak main handphone atau apa. Jadi, sekarang harus proper. Jadi, kalau mereka nulis, ya harus di meja. Terus, laptop jangan terlalu nunduk. Jadi, semua postur jadi harus kita perhatikan. Karena operasi seperti ini enggak murah sama sekali, gitu. Jadi, hampir 200 juta, gitu. Jadi, bukan biaya yang murah. Sedangkan pas Mas Anung posting sama kita posting, ternyata banyak banget respon orang yang terkena sakit yang sama, gitu. Pada nanya solusinya gimana ya, mau ngasih tahu solusi Mas Anung agak enggak enak juga ya. Alhamdulillah, kita mampu bisa bayar segitu. Tapi, kita aja yang mampu merasa itu mahal, ya. Apalagi orang yang enggak mampu, gitu. Sedangkan, itu sangat mengganggu. Yang namanya syaraf kejupit, sangat mengganggu hidup, gitu. Ada pantangan enggak sih, Mas, Mbak, setelah? Enggak ada, ya. Cuma, olahraga harus lebih perhatikan. Posisi tidur, posisi tubuh itu harus lebih baik aja. Sekarang harus lebih baik. Jadi, olahraga itu harus betul-betul dengan PT. Dengan orang-orang yang memang profesional, yang paham. Yang paham tentang tubuh. Kemudian, tes nutrisi sih, sebetulnya. Itu penting sekali. Melihat kepadatan tulang, dan lain-lain. Artinya, tapi ini memang setelah melakukan operasi, bisa dibilang, insya Allah, syaraf kejupitnya Mas Hanowo ini selesai. Kalau insya Allah, kalau kata dokter, udah boleh, Mas, silahkan. Kalau mau naik motok lagi boleh, main bola lagi juga boleh, tapi saya tetap enggak mau. Saya sudah cukup. Ya, tapi secara medis, enggak ada kemungkinan nanti, kayak manajemen sakitnya akan selesai. Insya Allah sudah tidak. Tapi ini pemulihannya 12 minggu. Jadi sebelum 12 minggu masih berasa, penyesuaian ada nyeri, kiri, kanan, bahu itu masih ada. Seperti mengikuti terapik ke alternatif itu? Sudah semua. Sudahlah. Jadi tukang pijit dari manapun, yang sudah pakai salep apa? Sudah semuanya. Jadi tukang pijit. yang tulang lah, yang sarak, yang apa segala macam. Yang kukuntur, yang kukuntur semuanya. Dari renang, dari berbagai macam gaya berenang. Sudah. Itu operasi pas tanggal berat, Mas. Apanya? Kalau boleh itu operasi pas tanggal berat. Jadi gini nih, kalau mau lihat. Jadi di leheran mas Sarak itu... Ya, ya, tapi enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Secara medis, enggak boleh. Jadi kayak ada pen yang ditaruh di tengah-tengah tulangnya dia gitu. Buat pengganti bantalan. Operasi pas tanggal berat, Mas. Masih berjalan, berapa jam? Ya, operasi seminggu yang lalu. Tapi 6 jam habis operasi udah bisa pulang? Berapa jam? Berapa jam di operasi? Operasinya sih cuma 2 jam. 50 menit. 50 menit. Tapi di dalam ruangan itu 2 jam. Yang lama itu adalah upacara-upacara di rumah sakit. Tes, jantung, administrasi, PCR, itu seharian sendiri. Terus dokter jantung masuk, dokter asma masuk. Dan semuanya bertanya, kenapa Mas Sarak? Ada apa Mas Sarak? Saya harus menciptakan dari awal lagi. Itu yang lama itu. Oke. Mas Sarak, gantus sudah mulai. Pekerjaan sudah kembali normali atau ada pembatasan? Yang jelas sekarang saya mungkinan sekali tidak mungkin untuk begadang lagi itu sudah mudah. Kayaknya nggak mungkin. Karena... Produser terus. Iya kan? Mungkin bisa dong. Mas Sarak, sedikit. Selamat menikmati. Tidak. Terima kasih.